Cerdas bersama Sabir dan Lila Cerdas bersama Sabir dan Lila Alhamdulillah Alhamdulillah Lila mana ya? Alhamdulillah Halo Sabir Masya Allah Sabir lagi baca alhamdulillah Ehehehe Arus itu Lila Kamu emangnya udah jus berapa Bill? alhamdulillah udah jus 21 Kak kalau kamu hehehe aku masih jus 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 aku kamu ini makanan aja yang dipikirkan enggak enggak Phil aku sekarang udah jus satu lagi Wah kamu hatam dan pulang lagi Iya dong semangat baca Quran terus Wah ketinggalan dong aku yuk teman-teman semangat baca Qurannya apalagi di bulan Ramadan ini bulan yang istimewa karena diturunkannya kitab Al-Quran Apakah teman-teman di rumah sudah membaca Al-Quran hari ini semoga selalu istiqomah ya teman-teman Amin nah di segmen kali ini aku dan Lila mau berbagi informasi yang pasti kalian tunggu-tunggu di momen Ramadan yang spesial ini apa itu kalian tahu nggak aku tahu lagi-tahu jawabannya adalah rekomendasi tempat nabuh hurit dan masjid-masjid yang telah dimana yang pertama nggak jauh-jauh dari SD Islam Sabililah malam teman-teman bisa menuju ke jalan Sokarno-Hatta tepatnya di depan kerida budaya pasti pada tahu kan di itu ada berbagai macam takgil seafood kilo pokoknya dari makanan yang manis asem dan asin lengkap deh harganya juga terjangkau teman-teman kalau yang ini tempat nabuh buritnya tuh lihat deh teman-teman tempatnya rame ya makanannya juga sangat bervariasi tinggal tunjuk bayar dan langsung hehehe tapi makannya pas udah ajan maghrib ya harga makanan disini berkisar antara 10 ribu sampai 50 ribu loh kalian bisa datang kesini dari pukul 3 sore setelah sholat asar selesai ngabuh burit kita bisa langsung siap-siap sholat maghrib dan taraweh di masjid yang terjangkau yaitu Masjid Sabinilah nah yang ini tempat sholatnya Masya Allah indah sekali bukan tempatnya luas nyaman bikin hati adem Masjid Sabinilah ini sangat ramai pengunjung setiap harinya pokoknya cocok untuk memperbanyak banyak ibadah di bulan Ramadan Wah ini ada lampu yang gede dan mewah banget teman-teman Masya Allah aku seneng banget kalau sholat disini Oh ya yang menarik lagi disini disediakan tajil gratis loh untuk kita para pengunjung yang melaksanakan ibadah puasa next yang kedua yaitu alun-alun alun-alun malang dan masjid jami malang alun-alun malang adalah tempat ngabuh murid yang paling asik di kota apel tanaman di alun-alun ini ditata sangat rapi dan tumbuh dengan subur kalian bisa bercengkrama dengan keluarga membaca buku berfoto atau sekedar duduk-duduk santai di alun-alun malang ini sambil menunggu azan maghrib bukan hanya itu pil di beberapa sudut juga terdapat gazebo yang bisa dipakai untuk bersantai alun-alun ini juga dilengkapi dengan jogging track taman bermain dan bikers track Masya Allah super keren ya Lil bagusnya lagi alun-alun malang berada tak jauh dari masjid jame malang jadi sambil menyelam minum susu ngabuh murid nikmat ibadah tidak telat Nih potret masjidnya teman-teman tempatnya dibagi menjadi dua bagian untuk laki-laki dan perempuan seperti di Masjid Sabi Lila di Masjid Jami ini juga disediakan peminjaman alat sholat masjidnya mega ya teman-teman di dalamnya sangat bersih dan rapi bikin khusus saat sholat nomor 3 alias yang ketiga adalah Masjid Besar Kuba jalan Ijen Malang tepatnya teman-teman kaligrafi dalam masjidnya gede banget teman-teman subhanallah bagus ya iya Bil di Masjid Kuba ini setiap sholat rawihnya membaca satu jus Al-Quran loh dalam sholatnya wah benarkah iya Bil cocok banget buat teman-teman yang ingin memperbanyak ibadah kepada Allah oke teman-teman kita lanjut ke tempat ngabuh murid dan masjid selanjutnya pasti sudah tidak asing lagi bagi warga malang tempat inilah pasar takjil Taman Sulfat tuh lihat ada banyak banget makanan yang bisa dibuat takjil iya nih teman-teman ada pisang hijau ada kue basah kebab aduh banyak banget aku jadi lapar Vil sabar ya Lil nantikan kita makan waktu buka puasa nah selain bisa ngabuh murid lezat teman-teman bisa juga beribadah sholat di Masjid Abdillah tempatnya benar-benar dekat dengan pasar takjil tinggal nyebrang sampai deh sebetulnya masih banyak banget Bil rekomendasi tempat-tempat beribadah dan ngabuh murid di kota malang ini buat teman-teman tapi kalau disebutin semua bisa-bisa videonya sampai satu jam iya Lil tapi nggak papa keempat rekomendasi tadi adalah tempat yang paling populer dan rame penggunyuknya baik dulu dari tadi ada kata ngabuh murid itu apaan Zibel oh iya iya belum tahu ya ngabuh murid adalah istilah kekinian yaitu suatu kegiatan dalam menunggu adhan maghrib untuk berbuka seperti jalan-jalan mencari takjil dan sebagainya namun sangat perlu diperhatikan ngabuh murid yang tidak sia-sia dan berfaedah di bulan Ramadhan adalah dengan mendatangi masjid-masjid dan majlis-majlis ilmu sambil menunggu adhan diisi dengan kebaikan-kebaikan seperti mencari ilmu, baca Quran, dan ibadah-ibadah lainnya selain disebutkan di atas tadi teman-teman betul Zabil, itu teman-teman kita harus bijak mengisi Ramadan kita dengan hal-hal yang manfaat juga ada pun seperti mencari takjil dan jalan-jalan itu sebagai hiburan yang perlu kita batasi karena tujuan utamanya kuasa yaitu adalah menambah ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala wah subhanallah, hebat nih Ustaz Danila aduh ada-ada aja kak mobil oke teman-teman sampai disini dulu ya semoga tayangan ini membuat teman-teman semakin semangat ibadah aku dan Nila pamit dulu ya teman-teman see you wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye